Halo guys, Beneraga disini dan yes, bulan Ramadhan telah tiba I just want to say selamat menanyikan ibadah puasa buat kalian yang melaksanakan Walaupun lagi menahan kelaparan, kehausan, tapi kalian harus tetap ke kampus, ke kantor, ke sekolah Ngelakuin hal-hal yang menguras energi kalian Terus kalian melihat temen yang gak lagi puasa makan di depan mata kalian Kalian tergoda, lalu kalian batal Terus dunia ini seakan-akan tidak adil lagi buat kalian Lah, padahal kalian udah berpengalaman berpuasa kurang lebih ya umpamain umur kalian ada 19 tahun Dan udah mulai berpuasa full sejak umur 9 tahun Itu berarti kalian udah punya experience berpuasa selama 10 tahun Ya sebenernya gak 10 tahun juga sih, cuman biar kedengaran lebih keren aja Precisely, lebih tepatnya dari 1 tahun yang terdiri dari 12 bulan Kita ambil 1 bulannya untuk berpuasa, jadi totalnya kalau 10 tahun itu 10 bulan Ya gitu udah Tapi mengapa dari tahun ke tahun, keluhan di status media sosial kali itu selalu aja sama Diriku sudah tidak tahan lagi, menahanlah parah Untuk seluruh radio di Indonesia, gue cuma minta satu kok Azan makin Hmm, enaknya makan es krim Yo, WTF Ini adalah sebuah problematika yang gue temuin di kalangan remaja khususnya di Indonesia Mungkin di beberapa negara juga kayak gini Tapi gue ingin mencurahkan sedikit wawasan gue tentang berpuasa khususnya di negara tercinta gue ini Mumpung lagi bulan puasa, ya gak? Jadi seperti contoh barusan, contoh video barusan Keluar pertanyaan dari gue Apa yang mengakibatkan kalian tidak bisa menahan lapar dan haus ketika lagi puasa? Karena lingkungankah? Banyak temen sekitar kalian yang gak puasa mengoda kalian dengan menyodori makanan? Atau masih tidak terbiasakah berpuasa? Ya kali Kecuali kalau kalian baru aja mulai berpuasa itu tahun kemarin Itu bisalah dimaklumin Menurut gue aneh aja gitu Dari tahun ke tahun, dari tahun ke tahun, keluhannya selalu aja sama Gak di Instagram, Twitter, Snapchat, lapar, atau haus Kalau ini diibaratkan andainya seperti sekolah, kalian tidak akan lulus ujian Soalnya selalu start di pelajaran itu-itu aja Jadi dari tahun ke tahun, di bulan puasa, cobaan terberat yang masih hanya karena laparan dan hausan Ngapain puasa? Ya gak sih? Logikanya, kalau seseorang udah ngelakuin suatu hal berkali-kali Harusnya mereka sudah terbiasa Harusnya jika seseorang sudah berpengalaman banget dengan suatu hal Mereka pasti akan bilang gini Ah udah biasa banget kok bro Udah 2016 bro Masih kalau ngegoda pake makanan Kalau ada temen kalian yang menyodori makanan ke kalian Ucapan yang tepat untuk membalasnya kurang lebih kayak gini Suri ya ban, makan nih Ah udah biasa banget kok bro Slow ae Udah 2016 bro Masih kalau ngegoda pake makanan Kalau ngegoda pake cewek, nah itu baru beda Gitu kan? So what I want to say in this video Untuk penonton yang lagi berpuasa Let's be smart dan ayo membuat sebuah strategi Kalau di tahun ini cobaan terberatnya adalah kelaparan dan hausan Di tahun berikutnya gue udah harus naik level Ganti dengan masalah yang lain Jangan sampai kesalahan yang lalu terulang lagi Karena berpuasa itu tidak cuma tentang menahan kelaparan dan hausan Menahan hawa nafsu dan sebagainya juga Manfaatin waktu muda kalian dengan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang lalu Sering gagal itu wajar Sering ngelakuin kesalahan itu wajar Tapi kalau sering ngelakuin kesalahan yang sama Trust me Hidup itu jadi gak ada gunanya Sebelum gue menutup video ini Gue pengen tanya satu pertanyaan ke kalian Apa arti puasa untuk kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komen My name is Banduraga And I'll see you next time Peace Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax